Trustnya, percayaan orang terhadap industri ini sedang diuji nih, Pak. Ya, betul. Ini yang menurut saya yang paling mendasar problemnya saat ini adalah itu. Jadi memang sangat tight kompetisinya. Ini yang memang harus dirapikan. Kalau nggak itu tadi. Yang terjadi adalah risk concentration istilahnya kita. Ini yang berbahaya buat kita yang pada akhirnya nanti negara dan pemerintah kalau terjadi sesuatu, mau nggak mau harus intervensi untuk membantu. Berarti orang kita itu tidak sadar resiko, dok? Iya, Pak. Literasi masih rendah, Pak. Literasi kita sekarang, literasi industri asuransi itu angkanya sekitar 32%. Tapi katakan dari 100 orang Indonesia yang tahu mengenai asuransi cuma 32 orang. Tapi yang pakai produk asuransi cuma sekitar 16 orang, Pak. Separuhnya lagi. Separuhnya lagi. Negara-negara tetangga kita itu ternyata lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi perusahaan asuransi tidak sebanyak Indonesia? Tidak, Pak. Itu payah buat kita, Pak. Bagaimana masyarakat bisa membaca perusahaan asuransi yang melakukan reasuransi dan tidak melakukan reasuransi? Atau wajib atau tidak ini? Secara ketentuan, setiap produk yang dijual oleh sebuah perusahaan asuransi, Pak, itu wajib direasuransikan. Nah, di Indonesia ini bisnis asuransi belum dianggap sistemik-sistemik tadi? Betul, Pak. Sepengetahuan kami begitu, Pak. Di mana indikasinya belum kelihatan? Artinya adalah di KSSK, Pak. Harusnya memang itu dimasukkan sebagai risiko sistemik yang harus dimitigasi. Kalau tidak, itu akan berdampak kepada sektor yang lain. Contoh itu tadi. Misalnya kalau bicara mengenai jiwa seraya, Pak. Jiwa seraya mungkin pemegang polisnya katakan misalnya berapa? 10 juta lah katakan. Tapi kan uang yang terkumpul di situ kan cukup banyak, Pak. Luar biasa, besar sekali. Bukan cuma premi, tapi nilai pertanggungan kalau itu sampai gagal bayar, itu kan besar sekali. Belum dampak kepada reputasi, apalagi ini BUMN. Reputasi pemerintah FGN yang harus dijaga, segala macam. Belum lagi kalau ini berdampak sistemik kepada yang lain-lain. Karena lowering trust, Pak. Orang, saat ini industri kami memang sedang menghadapi tantangan di mana trustnya, percayaan orang terhadap industri ini sedang diuji. Ini yang menurut saya yang paling mendasar problemnya saat ini adalah itu. Jadi memang tidak menimbulkan dampak keuangan yang besar bagi negara, tetapi kemudian orang jadi ragu-ragu membeli polis asuransi. Di masa pandemi sampai sekarang, rasanya belum kembali itu ya. Rasa percaya masyarakat pada perusahaan asuransi. Belum, apalagi memang ini berdampak juga ke industri, Pak. Asuransi kesehatan sekarang, Pak. Asuransi kesehatan dibilang orang sekarang mahal segala macam. Karena memang sebetulnya pada saat pandemi, orang itu kan nggak berani datang ke rumah sakit. Ketika selesai pandemi, orang datang ke rumah sakit berbohong-bohong. Supply demand-nya terjadi di situ, Pak. Medical expense meningkat. Medical expense meningkat. Mahal sekali, memang. Mahal sekali. Dan kami juga dari sisi asuransi, kita harus membeli tadi, Pak, retro sesi keluar. Itu juga mahal. Karena ini juga bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi worldwide, Pak. Seluruh dunia terjadi. Kemudian harusnya beberapa tahun yang lalu, harga misalnya perlindungan asuransi kesehatan itu sudah naik, Pak. Mungkin 3-4 tahun yang lalu. Harusnya itu di mirroring, diberikan, di leverage kepada si pemegang polis. Harga sudah dinaikkan harusnya dari dulu, Pak. Cuma nggak dinaikkan. Sehingga ketika terjadi maksa naik ini, sangat signifikan naiknya. Kenapa dulu nggak dinaikkan? Mungkin karena itu tadi, industri-nya sendiri. Memperbesar kuih dulu. Iya, industri-nya sendiri sekarang belum siap. Memang pemainnya sekarang cukup banyak. Bahkan saya bilang terlalu banyak, Pak. Asuransi jiwa lebih dari 50 perusahaan. Asuransi umum lebih dari 70 perusahaan. Reasuransi saja sekarang 9 perusahaan. 9 perusahaan. Indonesia saja 9 perusahaan. 8 yang reasuransi biasa, 1 yang syariah. 9, Pak. Itu dengan penetrasi yang masih sekitar 2,7 persen. Densitas yang masih nggak lebih dari 2 juta rupiah per orang yang membeli, Pak. Jadi memang sangat tight kompetisinya. Ini yang memang harus dirapikan. Kalau nggak itu tadi. Yang terjadi adalah risk concentration istilahnya kita. Ini yang berbahaya buat kita yang pada akhirnya nanti negara dan pemerintah kalau terjadi sesuatu mau nggak mau harus intervensi untuk membantu. 2,7 persen itu seluruh jenis asuransi? Seluruh jenis asuransi, Pak. Asuransi kesehatan, jiwa, dan umum. Kalau dilihat memang asuransi jiwa lebih besar. Asuransi umum bahkan lebih kecil, Pak. Asuransi umum itu penetrasi mungkin sekitar 0,6-0,7 persen sisa asuransi jiwa. Berarti orang kita itu tidak sadar resiko, Pak. Literasi masih rendah, Pak. Literasi kita sekarang, literasi industri asuransi itu angkanya sekitar 32 persen. Tapi katakan dari 100 orang Indonesia, yang tahu mengenai asuransi cuma 32 orang. Tapi yang pakai produk asuransi cuma sekitar 16 orang, Pak. Separuhnya lagi. Separuhnya lagi. Berbeda dengan bank. Bank itu dari 100 orang Indonesia yang tahu perbankan itu 50 orang, Pak. Tapi yang pakai produk dan jasa perbankan itu sekitar 75 orang. Lebih. Ini terbalik situasi. Kenapa? Karena memang mereka mungkin tidak mengerti produk bank. Tapi mereka pakai dengan transaksi, pembayaran, atau gaji dibayarkan, segala macam. Jadi memang masih sangat rendah pemahaman mengenai asuransi. Saya coba kutip data dari ASEAN Insurance Surveillance. Disebutkan tahun 2022 itu kalau Indonesia 2,7 persen penetrasinya, Singapura itu ternyata sudah 12,5 persen. Jadi masyarakat Singapura itu sudah lebih sadar asuransi dan menggunakan. Mungkin juga karena mereka sudah menjadi negara kota yang modern. Dan banyak orang asingnya di sana. Kemudian Thailand ternyata juga mendekati dua kalinya kita. Sudah 4,6 persen. Kalau Malaysia 3,8 persen tahun 2022. 1 persen sedikit lebih tinggi dari kita. Tapi negara-negara tetangga kita itu ternyata lebih tinggi. Tapi perusahaan asuransi tidak sebanyak Indonesia. Tidak sebenarnya. Itu prior buat kita. Apa yang harus dilakukan? Merger dong diantara perusahaan asuransi. Akhirnya modalnya kecil-kecil ini. Iya. Memang saat ini OJK, regulator kami sedang dalam proses untuk bisa melakukan market consolidation. Baik didorong oleh regulasi maupun oleh best practice. Regulasi contohnya OJK punya rencana untuk menaikkan minimum permodalan, Pak. Bertahap tahun 2026 dan 2028. Kemudian juga secara internasional, sebetulnya kita punya kesepakatan Indonesia sepakat untuk menerapkan satu aturan atau implementasi standart accounting baru, Pak. IFRS 17. Ini tahun depan sudah mulai digaumkan. Ini standart accounting internasional ya? Internasional. Ini memang pelan-pelan akan memaksa perusahaan-perusahaan kecil untuk menjadi besar. Kalau enggak mereka harus itu tadi. Merger acquisition segala macam. Konsolidasi. Market consolidation ini mungkin akan terjadi. Anda kan adalah orang asuransi dulunya. Anda termasuk yang membesarkan aksa mandiri. Boleh saya sebut itu ya. Anda pernah jadi direktur di sana. Jadi besar terus kemudian Anda masuk ke reasuransi sebagai dirut di sana. Apa yang bisa dilihat oleh masyarakat? Kalau dalam pikiran saya kalau perusahaan asuransi ini melakukan reasuransi itu kan berarti kan mereka lebih aman bagi kita. Sebagai customer begitu kan. Bagaimana masyarakat bisa membaca perusahaan asuransi yang melakukan reasuransi dan tidak melakukan reasuransi? Atau wajib atau tidak ini? Secara ketentuan setiap produk yang dijual oleh sebuah perusahaan asuransi Pak itu wajib direasuransikan. Jadi mereka menahan retensi sendiri sesuai dengan permodalannya. Sisanya mereka harus pindahkan ke reasuransi. Artinya ada penjaminan dalam tanda ketik secara enggak langsung. Nomor satu tentu yang dilihat adalah bagaimana track record perusahaan tersebut. Kedua tentu backupnya Pak termasuk perusahaan reasuransi siapa di belakang. Ini wajib karena... Tapi kan masyarakat tidak bisa membaca. Iya. Memang itu PRnya. Itu sebetulnya Pak di laporan keuangan ada Pak. Oh di laporan keuangan kita bisa baca? Kalau orang itu melek baca laporan keuangan ya. Jadi perusahaan asuransi memang wajib mempublish laporan keuangannya setiap tahun. Dan di situ selalu di... Ada keterangannya. Ada keterangan. Reasuransinya siapa? Dan itu adalah salah satu bentuk bagaimana mereka mengalihkan resiko kepada pihak lain. Sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi fail mereka ini bisa ada pihak lain yang telut menanggung. Artinya masyarakat sebaiknya membaca itu. Dan agen-agen asuransi sebaiknya tahu juga dong itu. Harus tahu Pak. Harus tahu. Jadi ketika mereka menjual, ketika mereka meng-convince calon nasabahnya. Mereka juga harus sampaikan bahwa di belakangnya ada reputable reinsurance company yang membackup itu. Kalau enggak nanti kalau terjadi sesuatu gitu ya. Kalau kecil sih mungkin perusahaan kuat membayar. Tapi kalau besar kan berarti mereka enggak kuat, mereka harus minta tolong ke perusahaan reasuransi. Kalau perusahaan reasuransinya abal-abal, enggak kebayar juga nanti ya Pak. Menurut Pak Benny, para penjual asuransi paham enggak itu? Rasanya belum semua ya Pak. Memang kesadaran, jadi gini, pemahaman mengenai asuransi sendiri memang masih mengalami tantangan. Di masyarakat termasuk juga, apa tadi, termasuk penjual Pak. Karena, contoh kemarin sempat ramai mengenai investasi produk unit link segala macam. Ya, itu sempat membuat orang marah dan akhirnya juga berpengaruh pada reputasi perusahaan asuransi. Karena yang mereka jual sebetulnya lebih kepada investasi. Investasi. Bukan asuransi, padahal asuransi kan proteksi. Jadi, pemahaman mengenai asuransi susah, apalagi pemahaman mengenai reasuransi Pak. Makanya, kami secara aktif dan masif ya, kita coba memasyarakatkan reasuransi ini Pak. Sambil kita menunggu kopinya, bahwa menyebarkan resiko ini adalah hal yang penting bagi kehidupan kita. Semakin kita hidup modern, semakin kita menjadi andalan, kita punya aset, kita jaga resiko itu. Dan BUMN ini sudah dipanggil oleh Wakil Menteri dan Dua Menteri, harus benar-benar mempunyai orang manajemen resiko yang bagus gitu ya. Nah, tapi di lain pihak, ini keperusahaan asing juga besar-besar di Indonesia, di bidang asuransi besar-besar ya. Mereka mereasuransikannya kemana? Iya, jadi memang secara peraturan Pak. Dulu di tahun 2015, ada peraturan yang menyaratkan bahwa reasuransi yang diprioritaskan adalah reasuransi dalam negeri dulu. Nomor satu tentu adalah untuk memperkuat reasuransi dalam negeri. Kemudian kedua, tentu dari sisi negara mencegah defisit neraca berjalan Pak. Oke. Jadi premi yang keluar lebih besar daripada premi yang masuk. Itu namanya defisit. Iya, yang menyebabkan angkanya at the end defisit Pak. Jadi kita cari susah-susah di sini yang menikmati orang asing. Itu, capital outflow. Kemudian ketiga adalah kita juga sebetulnya butuh play on the same field Pak. Level of playing field-nya sama. Sama, gitu ya. Itu yang kita mau dengan ada transfer of knowledge, segala macam gitu ya. Jadi pembelajaran juga buat kita dengan kehidupan. Walaupun memang kita nggak bisa sanggah bawa di luar sana. Karena yang namanya perusahaan asuransi ini ketat dengan penyebaran risiko Pak. Kan gitu ya. Penyebaran risiko artinya semakin besar ruang lingkupnya akan semakin bagus Pak. Karena ada large number. The law of large number ini. Hukum large number itu. Sehingga kalau kita cuma punya operasional yang kecil Pak. Itu nggak cukup bagus sebetulnya. Untuk kita bisa mengelola. Nggak efisien lah ini. Iya. Kurang lebih begitu sih Pak. Hmm. selamat menikmati